jadi kita pasien CAPD kalau pergi-pergi keluar kota misalnya Muti hari ini pergi keluar kota dan Muti lebih dari 12 jam nantinya ini kan tadi Muti CAPD jam 6 terus pergi langsung ke stasiun sampai lama dan sampai saat ini juga masih ada di muti di belakang itu Muti di tas itu isinya ada 2 cairan genal itu nanti Muti ganti jam 12 sama jam 3 nah itu kalau nanti jam 3 ke skip it's okay karena kan memang rentannya 4 sampai 6 jam ya jadi untuk yang suka khawatir-khawatir kadang-kadang nanti CAPD gimana kalau pergi-pergi ya pergi aja siapa yang ngelarang buat CAPD pergi-pergi Muti besok 2 minggu jalan ke Bintaro ke Palembang ke Jambi pendopo kan cairannya gimana cairannya kita kirim dulu ke Maret enaknya sekarang adalah ini kan sudah sistemnya itu kayak misalnya Indah Kargo itu dia sudah jemput bola jadi tinggal telepon aja saya mau kirim cairan dia datang ke rumah dia bawa timbangan dia bawa pickup kemudian dia timbang dia kasih nota kita bayar pergi ya sudah kita tidak usah pergi pergi dan berupa enak kan dan cairan Muti sudah sampai ini di Bintaro dan loading ke Palembang sudah tinggal besok senen ini hari minggu sekarang besok minggu senen Muti pakai konsentrasi 7,5 itu bisa 12 jam karena Muti mau naik pesawat kan Muti tidak mau ganti di bandara jadi Muti pakai yang 12 jam Muti pakai nanti Muti jam 11 tapi Muti mungkin pakai jam 8 itu nah nanti jam 8 malam lagi baru ganti jadi Muti begitu sampai di bandara bisa muter-muter dulu ke Pintaro mau makan mau apa tanpa harus bingung ganti nah malam kan kita sudah pulang sampai rumah baru kita itu semuanya itu tidak kelihatan ribet asal kita mau belajar jangan jangan belum kita apa-apa sudah kita bayangin dulu ya kalau bayangannya betul kalau tidak oke kita berada di sepanjang jalan kenangan bukan ya sepanjang pantai oke liat kan aku pernah lewat ini jadi sepanjang jalan kenangan ya kan ini dari lama mau lah ini jadi vlog ya yang tidak diam itu tadi keren kan itu laut segitu banyak air udah gitu doang panas nih oh iya banyak panas banget ya maksudnya panas tapi bagi kami panas itu bukan halangan untuk tetap berjuang karena gagal ginjal harus ngurangin air jadi ini pas banget panas begini ya kan betapa indahnya kepanasan ini destinasi hari ini dua tempat kalau banyak tempat takutnya besok gak ke bagian tempat lain gitu jadi ini memang semua sudah diatur mahasemburna oleh keadaan oke kita nikmati itu aja ya andaikan sabarku itu seluas sebanyak air itu dan emosiku gak ada gitu ya mungkin hidupku akan lebih bermak begitu saja ya Allah ikut kira-kira saya manceng mulai-mulai hirang lah mas nah motornya iya kok gak diupin aja itu biasanya kan bisa dimakan tapi kalau kita video depan itu kita gak bisa video pindah ya terus pindah terus pindah jadi abis belakang terus ke depan abis solen oh iya ini tuket dan aduh kalau hilang ya kita nyusuri pantai pantai indah ya pantai indah kan pantai indah gelagah aku dari mana sambil ngomongin ya CAPD atau HD setiap orang kalau ditanya tergantung yang ditanya dia pakai apa kalau orang HD ditanya NHD atau CAPD pasti dia akan bilang HD karena dia tidak merasakan CAPD ya kan HD ya kan HD dong iya kan no lihat masa you gimana prefer ke CAPD atau ke HD 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 dong iya kan HD dong pasti pasti seperti itu kemudian tanya dong sama Muti Muti lebih prefer kemana CAPD apa pasti CAPD karena Muti saat ini lagi capek jadi kalau mau bertanya itu harus pada orang yang akarnya gini kalau memang pengen CAPD tanya ke orang CAPD jangan pengen CAPD tanya sama orang HD enak HD atau CAPD pasti jawab HD gitu loh sering tuh kayak begitu ya kalau mau CAPD tanya sama orang CAPD jangan orang CAPD tanya sama orang HD enak HD atau CAPD orang HD pasti bilang enak HD tapi artinya juga tidak selalu Aduh ya apa apa bahasannya susah banget tidak selalu HD itu enak enak tergantung tergantung tubuh masing-masing kalau Muti otomatis hanya tidak kuat karena memang fisiknya tidak kuat dari dulu untuk menanima treatment HD begitu itu selalu Muti terangkan ke orang yang tanya kalau mau CAPD jadi pasti menanyakan dulu alasan kenapa Muti kok CAPD ya itu alasannya pertama karena HD itu tidak cocok untuk saya tapi